Pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Mahkamah Konstitusi, kita tanyakan langsung laporan dari reporter kami, Kurnia Amal. Amal, apa saja informasi terbaru dari sana? Baik, selamat siang Sirasafira dan juga Pemirsa TV One. Betul sekali, tadi sekitar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ini telah digelar sidang atau rapat permusyawaratan dari hakim-hakim untuk menentukan siapa sebetulnya ketua MK yang baru. Dari rapat yang digelar selama kurang lebih 3 jam, telah disepakati Suhartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman setelah kemarin diberhentikan pada sidang etik yang dilakukan pada selasa silam. Dapat kami informasikan untuk mekanisme dari rapat permusyawaratan hakim, ini dihadiri setidaknya 8 hakim konstitusi, di mana untuk pemilihan ketua MK yang baru yakni Suhartoyo ini melakukan mekanisme yang dilakukan secara musyawarah mufakat, di mana tadi ada 2 nama yang dikeluarkan, yang pertama adalah Hakim Suhartoyo dan juga Hakim Konstitusi Salgi Israel ini dicaklunkan oleh forum, kemudian kedua bakal calon ketua Mahkamah Konstitusi itu berdiskusi, diberikan waktu diskusi selama kurang lebih 10 hingga 20 menit. Dari diskusi tersebut muncul nama Hakim Suhartoyo yang disepakati oleh forum sebagai ketua atau ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dapat kami informasikan memang untuk pemilihan itu sendiri, ini tadi dipimpin langsung oleh wakil ketua MK berdasarkan putusan nomor 22 tahun 2023 yang lalu, yakni Saldi Israel menjadi ketua dari sidang pleno yang diselenggarakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun jika kita lihat background dari ketua MK yang baru yakni Suhartoyo, di mana Suhartoyo ini mengambil sarjana hukum di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1983, kemudian meneruskan mengambil program pasca sarjana di Universitas Taruman Negara di bidang hukum, di bidang ilmu hukum, kemudian meneruskan program doktorah pada tahun 2014 di Universitas Jayabaya, di mana untuk Hakim atau Ketua MK yang baru ini memulai karir kehakimannya sejak tahun 1986. Ada pun tadi Anwar Usman yang kemarin sudah diputus atau dicopot jabatannya ini, ini memang juga hadir dalam rapat permusyawaratan hakim, namun ia tidak memiliki hak untuk diajukan maupun mengajukan sebagai kandidat Ketua MK, dan namun dari Ketua MK yang lama, Anwar Usman ini, ini mendapatkan hak untuk memilih. Dapat kami informasikan pula, kemarin juga sudah diputuskan bahwasannya Anwar Usman ini sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai MK, karena melanggar, ditetapkan melanggar etik, dan di mana sanksi yang diberikan adalah sanksi yang, sanksi berat yakni pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK. Dan untuk selanjutnya memang akan dilakukan, akan dilantik Ketua MK yang baru dalam beberapa waktu ke depan. Syirah Safira dan juga Pemirsa, demikian laporan saya dari Mahkamah Konstitusi, kembali ke Anda di studio.